Serota lainnya, tarif tiket KRL ke motor lain untuk orang kaya bakal lebih mahal. Rencana ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam jumpa pers akhir tahun Kementerian Perhubungan, 27 Desember lalu, Menhub Budi Karya Sumadi memastikan tidak akan ada kenaikan tarif KRL. Tapi Budi mengatakan akan ada penyesuaian tarif untuk mereka yang berdasi atau yang berpenghasilan tinggi. Menteri Perhubungan belum detail menjabarkan mekanisme pengenaan tarif, namun tengah mengkaji pilihan kartu perjalanan bagi pengguna KRL. KRL nggak naik. Insya Allah sampai 2023 nggak naik. Ya, woreh-woreh-woreh. Tapi, tapi nanti pakai kartu. Saya yakin dengan orang-orang punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, ya berdasi bukan apa-apa ya, berdasi memang kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Jadi kalau yang average sampai 2023 kita rencanakan tidak naik.